setelah tersentuh sama dokter Julie mudah-mudahan muka saya akan semulus dokter Julie dan kemudian Mbak Istia boleh dada-dada, ini adalah Mbak Istia Mbak Istia adalah representatif dari brand Dermaset RX Mbak Istia sepertinya masih off kameranya dan ada kita, oke ini dia Mbak Istia halo teman-teman, halo Mbak Istia boleh lambaikan tangan biar kita semua tahu bahwa ini adalah Mbak Istia dan kemudian, terima kasih Mbak Istia sudah hadir di sini, dan juga ada Mbak Alvita halo Mbak Alvita ya Mbak Alvita sepertinya sinyalnya masih kurang oke nanti kita sapa lagi Mbak Alvita ya, untuk teman-teman semua, aku harapkan untuk ya, itu Mbak Alvita sudah datang halo Mbak Alvita hai, hai teman-teman itu dia Mbak Alvita terima kasih sudah hadir bersama kita juga di sini Mbak Alvita dan untuk teman-teman semuanya aku harapkan untuk posting sebanyak-banyaknya foto, video, apapun itu di instastory teman-teman dan sertakan mention ke dermaset underscore rx sekali lagi mention ke dermaset underscore rx dan sertakan hashtag move to dermaset rx kita sudah menyiapkan 10 hadiah untuk 10 postingan terbaik dari instastory teman-teman nah, bisa dilihat juga di screen di sini ada caranya mention at dermaset rx sertakan hashtag move to dermaset rx dan ada hadiahnya ini 10 peserta dengan yang beruntung akan mendapatkan foaming wash terus kemudian exfoliating cleanser dan serum vitamin C 10% dan juga ada serum vitamin C 15% ayo buruan buruan aku pengen banget sih ya, teman-teman juga pasti pengen dan tidak hanya itu kita juga menyiapkan hadiah-hadiah menarik untuk 3 orang best look terus kemudian 10 best questions siapkan pertanyaan kalian yang paling menarik dan kemudian ada 2 hadiah untuk early joint participant dan 10 ya, itu tadi 10 best IG story yang menarik dari dermaset rx ini adalah produknya tidak bisa kita dapatkan di sembarang tempat dan harus berdasarkan rekomendasi dari klinik dan dokter yang sudah bekerja sama dengan dermaset rx jadi ini terjadi kepada saya ladies yang mendapatkan rekomendasi dari teman katanya ini bagus katanya ini bagus coba pakai ini coba pakai ini mulai dari skincare yang bisa kita beli di pasar terus kemudian datang ke klinik yang yang antrinya panjang banget ke klinik yang gak ada orangnya sepi tetap aja masalahku tidak selesai dan semoga setelah mendengarkan pemaparan dari dokter Julie dan setelah mendengarkan juga pemaparan tentang dermaset rx masalahku selesai dan masalah teman-teman juga disini selesai jadi kita tahu informasinya dari ahlinya jadi gak cuma katanya-katanya-katanya oke jadi langsung aja tanpa menunggu lama-lama kita persilahkan kepada dokter Julie untuk memaparkan pengetahuan yang akan kita dapatkan tentang things you need to know about serum vitamin C dokter Julie sudah siap ya sambil menunggu ya sambil menunggu kita kenalan sebentar dengan dokter Julie dokter Julie ini adalah ya dokter Julie di tahun 2008 hai dokter Julie sudah ada disini hai dokter Julie halo ya dokter Julie kita sudah gak sabar nih dokter Julie untuk mendengarkan pemaparan dari dokter Julie dan mendengarkan informasi yang benar tentang serum vitamin C ya mungkin sedikit sebelum dokter Julie memulai aku mau perkenalkan dulu dokter Julie seperti yang sudah ada di screen dokter Julie adalah ya sepertinya ada sedikit kendala di screennya dokter Julie ini pada tahun 2008 menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Indonesia dan pada tahun 2018 dokter Julie juga melanjutkan pendidikannya di fakultas kedokteran Universitas Pajajaran Bandung dan lulus sebagai seorang spesialis dermatofenereologis dan dokter Julie juga tergabung di dalam organisasi khusus di bidangnya dan saat ini dokter Julie melakukan praktek di rumah sakit karya medika 2 Tambun dan Christie Skin and Laser Clinic Bekasi jadi teman-teman kalau kita lihat di sini sudah kita lihat juga di screen pengalaman dokter Julie dan dokter Julie itu siapa sepertinya kalau aku sih sudah yakin sekali bahwa inilah ahlinya yang akan memberitahu kita yang sebenarnya tentang apa namanya pengetahuan-pengetahuan tentang serum vitamin C ini karena materinya agak berat jadi kalau materinya berat disampaikannya juga disampaikan harus santai kalau berat terbotak kepala atau nanti puasa batal jadinya panjang keriput muka keriput dulu jangan-jangan bahaya rambut putih amit-amit aku gak mau tapi suara jelas ya suara jelas dok oke aduh pengen lihat euforianya dong pengen lihat euforianya da-da-da dulu gitu ya da-da-da halo teman-teman da-da-da dong biar semangat ini dada-dadanya ada yang dada langsung ada yang patek uang dokter Julie oke Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah bisa ya? Sudah, sudah. Oke. Kita mulai dari pendahuluan dulu ya, bahwa kulit itu merupakan organ terbesar, terluar, dan terluas dari tubuh manusia yang punya sifat untuk melindungi atau proteksi ya. Proteksi bisa dari mana saja? Bisa dari sinar ultraviolet, bisa dari berbagai macam kuman, bisa dari polusi, debu, lalu dari trauma fisik misalnya. Nah, sebagai organ terluar, maka kulit mempunyai fungsi estetik pasti. Dan merupakan cerminan dari diri seseorang. Misal, jika kita sedang sakit, biasanya justru terlihat seperti kulit kita itu kusam ya, kering, seperti itu. Maka dari itu, kulit harus dirawat setiap hari, disayang-sayang, seperti menyayangi pacarnya atau menyayangi suaminya. Nah, begitu ya. Oke. Masih belum bisa ini? Next slide? Next, next slide. Oke. Permasalahan apa sih yang sering membawa pasien itu berobat ke dokter? Coba dilihat mukanya masing-masing. Kira-kira, oh semua cantik-cantik ya. Seringnya flek ya, atau melasma lah kita bilang ya, kalau bahasa kedokterannya melasma. Lalu keriput, kulitnya kasar, pori-porinya besar, jerawat ya, jerawat juga banyak. Lalu ada juga yang kulitnya kusam, gitu. Jadi itulah yang biasa membawa pasien itu berobat ke dokter. Nah, sekarang next slide. Next slide. Oke. Kalau pengen kulitnya cerah sama bebas flek, mesti apa step-stepnya? Satu, proteksi atau perlindungannya mesti betul. Menggunakan apa? Sunscreen, atau kita bisa bilang bahasa Indonesia-nya tabir surya. Oke, berikutnya. Next. Oke, untuk pencegahan, biasanya kita menggunakan antioksidan. Ini yang mau kita bicarakan nih. Vitamin C, vitamin E, atau golongan niacinamid. Atau terapi, atau koreksi namanya. Koreksi ini bisa diberikan dengan agen pencerah. Agen pencerah ini bekerjanya, bisa sebelum produksi dari pigmentnya, atau sesudah dari produksi pigmentnya. Kalau bahasa kedokterannya, yang membentuk kulit kita itu namanya, warna kulit kita itu namanya melanin. Oke. Putus-putus nggak ya? Jelas dok. Jelas, oke. Kita lanjut ya. Kita mau fokus sekarang, belajar tentang vitamin C. Oke. Vitamin C dalam bentuk aktif namanya L-asam ascorbat. Bahasa Inggrisnya mungkin tahu ya, ascorbic acid terkenal. Nah, pertanyaan berikutnya. Manusia bisa nggak produksi enzimnya? Bisa nggak produksi vitamin C-nya? Jawabannya, enggak. Gimana caranya ya ini? Next slide, next, next. Oke. Nggak punya enzimnya, atau enzimnya kurang. Enzimnya namanya belibet, susah. Namanya glukano gamma laktan. Nggak punya enzimnya. Sehingga manusia itu tetap butuh asupan eksternal. Seperti, next. Dari makanan, suplemen, atau topikal. Kita lanjutin ya. Udah mulai agak berat nih kayaknya ya. Oke. Jadi, sumber-sumber vitamin C, makanan itu apa saja? Ini saya contohkan beberapa ya. Misal, jambu ternyata paling besar vitamin C. 188 miligram. Atau jeruk ya. Jeruk itu yang biasa kita makan itu 70 miligram. Atau strawberries. Strawberries itu sekitar 49. Cukup nggak? Oke. Next. Next. Dok, boleh di-accept untuk remote-nya, dok? Mungkin? Aku, bentar ya. Oke. Oke. Bisa, dok? Atau di view option di atas, sebelah tengah? Oke. Oke. Jadi, rata-rata asupan intake vitamin C kita itu sekitar 50 sampai 100 miligram per hari. Tapi, kita pengen kulit kita cerah gitu ya. Pengen kulit kita cerah. Sehingga, yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan 1000 sampai 2000 miligram. Jauh sekali dari kemampuan suplemen atau ini ya, makanan sehari-hari yang kita dapat ya. Lalu, berikutnya, ternyata ada dosis yang bisa menimbulkan efek samping pada penggunaan yang terlalu tinggi. Misal, pada penggunaan lebih dari 1000 milifit saya mungkin ya, atau suntik-suntik pemutih. Nah, ada efek iritasi langsung pada mukosa usus biasanya. Nah, efek iritasi ini menyebabkan mukosa usus itu, geraknya itu meningkat. Geraknya meningkat, sehingga suka terjadi diare. Ditambah lagi, kalau dosisnya jauh lebih besar, sering menimbulkan batu ginjal. Maka, dengan berbagai macam alasan ini, terciptalah vitamin C yang dapat diaplikasikan di kulit. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Vitamin C ini cukup nggak dari makanan atau suplemen? Kira-kira. Ternyata jawabannya, tidak. Kenapa? Karena absorsi usus itu terbatas. Ditambah bioafibilitas di kulit itu juga kurang. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan suplemen atau dari makanan saja tidak cukup adekuat untuk menyalurkan ke kulit. Maka, tetap butuh bantuan topikal vitamin C. Next. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi vitamin C. Fungsi vitamin C sangat banyak. Ini secara general ya. Secara general bisa sebagai antioksidan kuat. Fotoproteksi atau perlindungan terhadap matahari. Bisa sebagai mencerahkan kulit. Dan anti-aging. Kita mau bahas satu-satu nih. Sudah mulai berat? Tambah berat. Makin berat ya. Makin berat. Antioksidan ya. Boleh next. Kulit, jika terpapar atau terkena sinar matahari terus-menerus, terciptalah yang namanya reaktif oksidatif spesies. Dulu mungkin kita di biologi belajar ya apa sih benda ini ya. Gampangnya adalah bahwa ROS ini tercipta menjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu dapat merusak sel. Merusak sel bisa merusak sel apa saja? Kolagen. Jadi kolagennya berkurang. Terjadi radang. Jika terus-menerus tanpa proteksi bisa jadi apa? Kanker kulit. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat ini gambarnya ya. Ini saya gambarkan lingkaran dengan elektron-elektronnya yang saling berpasangan. Jika dia elektronnya terjadi reaksi oksidasi, maka yang terjadi dia tidak berpasangan, unfair. Sehingga bisa merusak sel-sel kulit. Menjadi rusak. Sebagai contoh nih, manusia saja diciptakan berpasangan, betul ya? Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya rasanya jomblo, ini buat yang jomblo-jomblo, hatinya nggak enak kan ya? Sama fit C juga, semua sel-sel butuh semuanya elektronnya berpasangan. Jadi, vitamin C tujuannya adalah mengorbankan dirinya, memberikan elektron-elektron sehingga semuanya tetap berpasangan. Sampai sini, paham ya? Makin susah nih kita? Paham dok, kalau kita harus berpasangan. Ya, kita harus berpasangan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Next. Ini contoh yang lebih mudah. Bagaimana reaksi oksidasi itu terjadi? Coba, kalau kita potong apel, lalu kita diamkan. Berubah warna bukan? Berubah warna menjadi kecoklatan. Itu salah satu contoh reaksi oksidasi. Berikutnya, lebih mudah lagi reaksi oksidasi itu apa? Matahari. Reaksi yang terjadi adalah kemerahan atau terbakar surya. Atau nama bahasa Inggrisnya sunburn. Nah, posisi top-top vitamin C berada di mana? Nah, ternyata bahwa vitamin C ini mampu untuk menurunkan angka kejadian kemerahan dan terbakar surya. Mampu untuk menurunkan angka dipakai setelah terbakar sinar matahari. Lalu, berikutnya, jika kita terpapar sinar matahari, proteksi yang selama ini kita tahu pasti hanya sunscreen atau tabe surya ya. Pertanyaan berikutnya, cukup enggak pakai sunscreen saja? Jawabannya, karena sunscreen hanya memblok 55% radikal bebas, sehingga tetap butuh antioksidan. Untuk efek fotoproteksi, tetap butuh pengaplikasian setiap 8 jam. Nah, pengetahuan tambahan nih, yang suka ditanyain sama pasien. Dok, kalau di dalam ruangan, perlu enggak ya pakai sunscreen? Nah, itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Jawabannya, tetap butuh. Tetap ya. Karena sinar UV itu tetap masuk melalui kaca, terutama kaca yang bening. Coba di mobil, di kantor, di rumah, kan pasti ada kaca bening. Begitu ya. Ditambah buat ladies-ladies nih yang suka masak sekarang, kan ada efek panasnya, itu bisa mencetuskan juga. Ditambah sama, ini nih kalau suka selfie-selfie, suka lihat-lihat WA, nah itu kan ada sinar infrared atau sinar tampak dari lampu, itu sangat mempengaruhi. Sehingga tetap butuh sunscreen. Oke. Itu ya. Kita lanjut ya. Oke. Berikutnya, efek untuk mencerahkan. Jadi tadi sudah dikatakan di awal-awal, untuk mencerahkan itu vitamin C bekerjanya bagaimana? Dia bisa bekerja sebelum, saat, atau sesudah terbentuknya pigment, yang namanya tadi kita sebut sebagai melanin ya. Kerjanya di mana? Ternyata kerjanya di ROS scavenger, di saat pembentukan dari pigment-nya. Ditambah vitamin C bekerjanya di vitamin C sehingga warnanya pigment-nya menjadi pucat. Oke. Tadi kepotong ya? Ya, kepotong sedikit dok, mungkin bisa di slide sebelumnya di ini. Ya, boleh diulang sedikit mungkin di bagian ini dok. Oke. Vitamin C itu ternyata punya sifat untuk mengubah melanin yang teroksidasi menjadi melanin yang tereduksi yang warnanya lebih pucat. Sehingga dapat dikatakan bahwa vitamin C berguna. Lanjut boleh? Oke. Berikutnya. Dokter Juli. Ya. Ya, tadi kepotong. Ini part yang paling penting tuh kepotongnya dokter Juli. Jadi, vitamin C itu berguna untuk... Apa tuh tadi? Kepotongnya di situ dok? Kepotongnya? Ya. Untuk mencerahkan kulit. Mencerahkan kulit. Oke. Itu kan part yang paling kita butuh tahu tuh. Oke, vitamin C berguna untuk mencerahkan kulit. Oke dok, boleh kita lanjut. Lanjut ya. Untuk kolagen. Ini juga penting nih buat ibu-ibu ya. Kolagen itu apa sih? Kolagen itu adalah protein yang terdapat dalam tubuh. Bisa di tulang, otot, kulit. Kalau di kulit tujuannya apa? Fungsinya apa? Sebagai untuk kelenturan dan kekenyalan. Nah, saat usia bertambah, pasti kolagen tadi menurun. Sehingga terjadi apa? Keriput. Nah, vitamin C. Vitamin C. Ya, dokter Juli sepertinya suaranya terputus. Ya, teman-teman sambil menunggu dokter Juli, join lagi ke kita. Kalau tadi Mbak Istia bisa bantuin aku untuk meneruskan penjelasan tentang webinarnya. Kalau sekarang aku nggak bisa bantu loh teman-teman untuk meneruskan penjelasan dari dokter Juli. Aku harus menunggu. Nah, ini kayaknya sepertinya... Oh, dokter Juli sudah tersambah? Sudah datang? Oke. Oke. Iya, dokter Juli. Boleh nggak slide yang sebelumnya? Ya, slide sebelumnya. Oke. Tadi kita sampai di sini, dokter Juli. Boleh aku rekap dikit. Kita tadi sampai ke kolagen. Kolagen itu fungsinya adalah... Kalau untuk kulit, fungsinya adalah untuk kelenturan dan kekenyalan kulit. Nah, setelah itu apa fungsi vitamin C? Jadi tadi ya, kalau usianya meningkat, pasti kolagennya menurun. Jadi apa terjadi keriput? Itu kan yang tidak terharapkan ya. Kita kan pengennya tetap 30, looks like 20 ya. Atau looks like 10. Nggak mungkin ya. Oh, jangan dong. Oke. Jadi sebenarnya fungsi vitamin C ada di mana? Nah, fungsi vitamin C itu untuk menstimulasi produksi kolagen. Juga menstabilkan molekul-molekulnya. Sehingga sangat berguna untuk anti-aging. Penting nih buat ibu-ibu yang udah mulai 30 tahun ke atas ya. Nah, ini fungsi tambahan vitamin C. Tadi, pori-pori besar, kulit kasar, kulit kusam, sama hiperpigmentasi. Sekarang kita lihat ya. Ini perbandingan setelah aplikasi 4 minggu topical vitamin C atau serum vitamin C. Yang tadinya padet-padet, warnanya homogen. Lihat di dalam 4 minggu, warnanya sudah mulai memudar. Ini adalah pori-pori besar. Jadi, ada peningkatan signifikan yang baik ya justru. Dilihat di gambar juga, yang besar-besar menjadi lebih kecil. Lalu, ini untuk spot treatment. Untuk spot treatment juga, dalam aplikasi setelah 4 minggu, ternyata bisa menurunkan hampir 20% untuk hiperpigmentasinya. Lanjut. Belum bosen kan ya? Belum dok. Ini bentar lagi, sudah mulai gampangnya lagi. Sudah mulai gampang ya. Jadi, grafiknya tadi gampang, susah, terus nanti sebentar lagi gampang. Iya. Betul. Nah, serum vitamin C punya kehebatan. Karena ternyata aman kalau mau dikombinasikan dengan sunscreen misalnya. Atau mau pakai alpha-hidroxy acid misalnya. Atau golongan tretinoin yang biasa digunakan untuk krim malam ya, ternyata aman. Lalu, ada efek minor nih. Bisa mewarnai pakaian. Pada sebagian kecil dilaporkan bisa terjadi perih, kemerahan, atau kulit kering. Tapi, ladies, jangan khawatir. Ini bisa diatasi dengan pemberian pelembap. Lanjut ya. Tadi, permasalahan utama vitamin C ini sebenarnya adalah enggak stabil. Sama sekali tidak stabil dan gampang teroksidasi. Di pasaran ada nih. Di pasaran ada yang 10-15%. 10-15% serum ini masih tetap punya permasalahan di ketidakstabilannya. Jadi, kita mau bahas nih tentang dermasep Rx serum vitamin C-nya. Coba ya. Nah, vitamin C itu sendiri akan teroksidasi pada suhu 40-80 derajat. Kalau terjadi oksidasi, maka memungkinkan terjadinya penurunan kadar prosentase ascorbic acid atau asap ascorbatnya. Kita lihat sekarang di vitamin C punyanya dermasep Rx. Ternyata dalam waktu suhu penyimpanan 40-60 derajat dengan waktu yang cukup lumayan lama ya, 4-6 minggu, ternyata kadarnya masih baik 100% atau kurang lebih 98%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C dermasep Rx ini mempunyai tingkat kestabilan yang cukup baik. Lalu, untuk daya penetrasi, daya masuk ke kulitnya, ternyata 15% lebih cepat. Jadi, kalau kita lihat gambarnya, ini vitamin C dermasep Rx langsung masuk ke dalam kulit. Penetrasinya jauh lebih cepat dibanding dengan turunan lainnya. Oke, next. Nah, ternyata punya kehebatan juga untuk mencerahkan kulit. Lihat, di dalam 4 minggu pengaplikasian, ternyata mempunyai improvement yang signifikan di 4 minggu untuk hiperpigmentasi. Lalu, nah ini, ini juga penting nih, bahwa vitamin C serum dermasep Rx itu vitamin C-nya murni tadi. Bisa mencerahkan dan membuat glowing. Lalu apa? Oil free, bebas alkohol, bebas pengawet, dan bebas pewarna. Jadi, dapat dikatakan bahwa penggunaan ini aman digunakan untuk orang dengan kulit sensitif. Gitu. Lalu, wah nggak kelihatan ini, ininya. Harusnya bagus nih bagannya. Bagannya nggak kelihatan. Ini yang sering ditanyakan juga nih sama pasien nih. Ini udah mau akhir-akhir nih kita nih, udah mau selesai. Oke. Dok, gimana sih cara pakai skincare tahap-tahapannya gimana? Oke, ini sekarang saya kasih tahu. Satu, pakai cleanser. Cleanser itu bisa terdiri dari sabun, susu pembersih, lalu toner ya, atau astringent. Terus kedua, kita pakai apa? Setelah dikeringkan, kita bisa pakai serum. Setelah kita pakai serum, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai optional spot treatment. Misal, kita mau menggunakan golongan niacinamid atau asam azaleat. Boleh. Lalu, jangan lupa gunakan hidrator, artinya pelembab. Baru setelah itu, kasih jeda lah sekitar 5 menit ya. Baru kita gunakan sunscreen. Nah, sampai sini udah cukup jelas ya? Ya. Ini kesimpulan nih. Tadi, kita sudah bicara kegunaan. Wih, udah mau tahap akhir nih. Mana tadi kesimpulannya? Kesimpulannya. Jadi, kita mau bisa simpulkan bahwa serum vitamin C itu fungsinya sungguh sangat banyak. Tadi, antioksidan yang kuat, dapat mencegah kanker kulit, terus proteksi terhadap sinar matahari, anti-aging, maupun dapat mencerahkan kulit. Walau kita sudah mensuplementasikan dengan suplemen pada diri kita, tetap diperlukan serum atau topikal vitamin C. Ketiga, pilihlah serum vitamin C yang stabil dengan daya penetrasi atau daya masuk ke kulit itu yang baik, ditambah yang tidak iritatif. Oke, boleh kasih aplausnya mungkin ya. Ya, selesai deh kita. Oh, mari kita tepuk tangan untuk dokter. Ini juga udah mau habis nih filmnya nih. Oke, terima kasih dok. Tadi, pertanyaannya, kapan sebaiknya kita mulai menggunakan serum vitamin C, dokter Julie? Oke, sebenarnya di dalam beberapa literatur pun tidak ada yang menyebutkan ya, berapa umur sih seharusnya kita menggunakan vitamin C. Ini berdasarkan pengalaman saya aja, sudah di atas 12 tahun sudah boleh kok pakai serum vitamin C? Oke, di atas 12 tahun sudah boleh ya menggunakan serum vitamin C. Ya, oke. Terus kemudian, masih dari orang yang sama, pertanyaan selanjutnya adalah, Untuk kulit berjerawat dan sensitif, apakah ada serum vitamin C khusus, dok? Halo. Ya, dokter Julie pertanyaannya. Ya, kedengeran dok. Jadi, tentu saja dong kita menggunakan ini. Oh ya, aku juga punya. Oke, jadi dikatakan bahwa penggunaan serum vitamin C ini ternyata tadi kan punya efek anti-radang loh. Kalau punya efek anti-radang, sehingga aman digunakan untuk orang dengan kulit jerawat. Oke. Karena kan biasanya kalau jerawat kan radang ya. Nah, sehingga kalau dikasih serum vitamin C, ada fungsinya pasti. Jadi, oke. Oke. Aku mau tanya lagi nih, dokter Julie. Apakah semua serum vitamin C cocok atau bisa digunakan untuk kulit sensitif dan berjerawat? Atau derma set RX? Mempunyai keunggulan bahwa ini bisa digunakan untuk kulit sensitif dan kulit berjerawat. Oke. Pertanyaannya bagus sih. Itu pertanyaan aku. Berarti aku bisa jadi pemenang ya. Yeay! Jadi, pada dasarnya, serum untuk kulit yang berjerawat atau kulit sensitif, tadi kan sudah dikatakan ya. Harus yang bebas alkohol, bebas kewarna, bebas kewangi, gitu ya. Sama oil free. Oke. Dan semua itu ada di derma set RX. Sekarang kami bisa jadi pilihan. Oke. Jadi, aku ambil kesimpulan. Aku tambahkan bahwa salsa, kalau kulit kamu sensitif dan berjerawat, kamu gunakan serum vitamin C derma set RX, ini aman. Oke. Itu tadi jawaban dari dokter Julie ya, bukan jawaban dari aku ya. Dari dokter Julie. Kan sudah dapat hadiahnya. Iya, aku dapat hadiah ya karena pertanyaanku. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dari Mbak Istia atau dari Mbak Alvita, ada tambahan? Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Salza Nuhat tadi. Ada tambahan, Mbak Alvita dan Mbak Istia. Kalau ada tambahan, boleh di-unmute. Oke, Mbak Istia sepertinya. Bukan. Iya, boleh. Oke, Mbak Istia. Iya, Mbak Istia. Bisa diulang pertanyaannya, Mbak Fani. Iya, pertanyaannya tadi, kenapa kita harus pakai serum vitamin C? Terus kemudian, sebaiknya kapan kita mulai menggunakannya? Dan kulit berjerawat dan sensitif, apakah ada serum vitamin C khusus? Dan ini, mungkin part ini nih. Produk serum vitamin C dari Dermasep RX, bedanya apa sama merek serum lainnya? Oke, mungkin tadi kalau untuk ekspert, pertanyaan nomor 1 sampai 3 itu sudah dijawab oleh Dr. Julie. Mungkin saya akan jawab yang pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, beda serum kita, serum Dermasep RX ya, serum vitamin C khususnya, dengan serum vitamin C produk lain adalah, kita serumnya murni. Murninya dilihat dari mana? Itu bisa dilihat dari jenis kandungannya, yaitu L-ascorbic acid yang selalu kita mention, dimanapun setiap kita posting di Instagram, seperti itu. Jadi, untuk L-ascorbic acid itu merupakan jenis vitamin C pertama sebelum derivatifnya. Jadi, nanti teman-teman atau ladies-ladies di sini bisa cross-check di browsing internet, gitu ya, misalnya. Ada beberapa jenis sih vitamin C itu, seperti itu. Jadi, itu bisa dilihat di situ. Nah, yang paling pertama muncul pasti L-ascorbic acid. Jadi, yang membedakan kita adalah, pertama, murni. Jadi, jangan takut pakai serum vitamin C, nggak cocok, atau nanti mukanya takut jadi purging, atau breakout. Nah, itu faktor-faktor itu yang mempengaruhi. Jadi, pakainya jenis vitamin C murni atau derivatif, seperti itu. Yang kedua, kestabilan kita tinggi. Banyak vitamin C yang ladies sering beli, ya, itu berwarna kuning, pekat, coklatan bahkan. Nah, itu adalah kebanyakan serum yang sudah teroksidasi. Sedangkan punya kita, bedanya adalah serumnya warnanya jernih kekuningan, seperti itu. Jadi, lebih ke jernih, tapi bias agak kekuningan sedikit saja. Nah, makanya kita tidak menganjurkan untuk pembelian online, karena banyak dari yang sudah beberapa testimoni yang kita dapat, ya, banyak pengaduan, oh, kok kalau beli online vitamin C yang saya beli, kok warnanya kecoklatan, ya. Nah, itu kita tidak rekomendasi, karena memang kita totally nggak jual online. Jadi, memang yang asli, serum dermasef harus bisa didapatkan itu di klinik-klinik dokter yang telah bekerjasama dengan kita, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih penjelasannya, Mbak Istia. Semoga bisa menjawab, ya. Salsa. Thank you. Salsa. 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 Thank you. Salsa. Oke.